Coros Space 2 bisa navigasi, Garmin Forerunner 5 ketinggalan jauh nggak ya? Nah, udah ada yang tau belum kalau Coros Space 2 udah bisa pake fitur navigasi? Buat yang belum tau, jadi kemarin Coros ini rilis update informer terbarunya untuk Coros Space 2 dan jam Coros lainnya, dan aplikasinya juga yang masih beta. Nah, jadi apa aja sih yang terbaru dari Coros Space 2? Nah, jadi sekarang dia udah bisa pake fitur navigasi. Ingat, ini fitur navigasi aja bukan map. Jadi, kira-kira perlu nggak ya untuk upgrade ke Coros Apex? Selain itu, untuk tampilan widgetnya juga ada yang baru nih. Yang mungkin pertama itu yang kemarin adalah running performance, sekarang diganti jadi running fitness. Mau bikin course sendiri? Tenang aja, kalian sekarang bisa bikin course manual di aplikasi Coros di bagian Tabs Explore. Jadi, kalian bisa nih bikin rute sendiri sesuai dengan keinginan kalian. Nah, selanjutnya ada juga yang baru di Coros Space 2, yaitu yang namanya fitness test. Nah, di bagian fitness test ini ada yang namanya running fitness. Jadi, gimana? Kira-kira jam Coros Space 2 ini jadi jam terbaik di deretan Sportworks 3 jutaan nggak ya? Follow Arinasi Official untuk dapetin tips-tips terkait dunia olahraga, content creating, traveling, dan lainnya.